Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar Orang-orang yang hidupnya miskin Pertama kali mampir di dalam channel ini Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu perkataan daripada Ustadz Yahya Waloni Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang masuk Kristen atau yang percaya kepada Tuhan Dari agama sebelumnya kemudian masuk ke agama Kristen adalah mereka yang tidak berpendidikan Mereka yang sumber daya manusianya rendah Bahkan beliau mengatakan bahwa miskin Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini Ternyata orang-orang yang murtad dari Islam itu bukan orang-orang pintar Orang-orang yang hidupnya miskin secara ekonomi Dan kemudian sumber daya alam, apa sumber daya manusianya lemah Pendidikan formalnya paling SD Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sekalipun Ustadz Yahya Waloni mengatakan demikian Tentunya tidak benar Karena setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Entah itu Mohon maaf miskin Kaya Ataupun Punya pendidikan Ataupun tidak Iman Kristen tidak memandang hal yang demikian Tuhan Yesus mengajarkan Siapapun Orangnya Baik itu kaya ataupun miskin Ataupun Punya pendidikan yang tinggi Ataupun rendah Yesus tetap menerima Dan kekristenan mengedepankan kasih Karena kasih itu yang mengikat semuanya Dan oleh karena itu Stegmen daripada Ustadz Yahya Waloni Yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke Kristen Adalah mereka yang tidak berpendidikan Mereka yang miskin Sesungguhnya tidaklah benar Hanyalah Karangan-karangan daripada Ustadz Yahya Waloni Karena kekristenan Tidak Memandang Entah itu miskin Kaya Tinggi pendidikannya Ataupun Punya jabatan yang tinggi Karena kekristenan Didasarkan Dari kasih Allah Allah yang telah datang ke dalam dunia Mencari Manusia yang terhilang Dan menyelamatkan Tanpa melihat latar belakang Tanpa melihat pendidikannya Tanpa melihat Kekayaan Ataupun kemiskinan Karena Tuhan mengasihi Setiap kita Sama Di hadapannya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Shalom